Israel akhirnya bereaksi selesai pasukannya berhasil membunuh pemimpin Hamas Saleh Al-Arauri. Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa Arauri tewas akibat serangan drone tanpa awak ke Israel. Namun media Israel Jerusalem Post membantah tokoh penting Hamas sekaligus komandan pendiri Brigit Izzuddin Al-Qassam Saleh Al-Arauri tewas oleh serangan drone di kota Damascus, Lebanon. Dia disebut tewas oleh serangan rudal yang ditembakkan menggunakan jet tempur Israel. Israel disebut telah menggunakan enam peluru kendali untuk membunuh pemimpin Hamas itu. Adapun setiap rudal yang ditembakkan memiliki bobot 100 kg. Hal tersebut juga disampaikan oleh Yenet pada Rabu 3 Januari 2024. Seorang pejabat Kamanan Lebanon mengatakan bahwa pembunuhan Al-Arauri dilakukan oleh jet tempur Israel bukan kendaraan udara tak berawak atau UFV seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media Arab. Kantor berita resmi Lebanon, Andi, juga melaporkan bahwa serangan tersebut yang pertama terjadi di Beirut sejak pecahnya perang yang dilakukan oleh UFV. Namun pernyataan dari sumber Kamanan Lebanon ini bertentangan dengan informasi ini. Sebagai mana diketahui, Al-Arauri bukan satu-satunya anggota Hamas yang terbunuh dalam serangan rudal oleh jet tempur Israel tersebut. Selain Al-Arauri, ada enam anggota Hamas lainnya yang juga tewas dalam serangan terhadap kantor organisasi tersebut di daerah yang dianggap sebagai markasi 10 di ibu kota Lebanon. Namun Israel sendiri mengaku tidak mau bertanggung jawab atas serangan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.